Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada informasi terbaru mengenai pencairan pkh tahap 3 2022 dan pencairan bpnt untuk alokasi bulan juni tahun 2022 apakah cair di bulan juni ini atau dicairkan di bulan juli besok nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya nah mengenai pencairan bantuan pkh tahap yang ketiga dan pencairan bpnt untuk alokasi bulan juni apakah akan dicairkan oleh pusat di bulan juni ini atau di bulan juli besok nah jadi disini saya akan memberikan bocoran informasi terbaru saat ini nah menurut informasi yang ada bahwasannya pengajuan pencairan anggaran bpnt bulan juni serta pencairan pkh tahap 3 2022 ini masih belum dapat persetujuan baik itu dari bapenas atau badan perencanaan pembangunan nasional dan juga oleh kementerian keuangan sehingga apabila dalam bulan juni ini belum juga ada persetujuan maka bisa dipastikan akan terhambat pencairan bpnt alokasi bulan juni dan bantuan pkh tahap yang ketiga karena belum adanya persetujuan tersebut maka kemungkinan dalam satu bulan ini tidak ada kepastian kapan cairnya bisa saja bpnt juni cair di bulan juli besok sedangkan pencairan pkh tahap yang ketiga cair di bulan agustus nanti nah para kpm ini mohon tetap bersabar dan tunggu hasil akhir nanti sementara itu nanti pada bulan juli akan ada peralihan bantuan kepada kpm baik pkh maupun bpnt sekitar 5,9 juta kpm totalnya dimana kpm yang akan dialihkan ini adalah kpm pkh dan bpnt yang kepala keluarganya itu berusia 40 tahun ke bawah jadi nanti akan diberikan oleh pusat bimbingan dan penyuluhan serta pelatihan untuk kewirausahaan dan akan dibantu juga dengan diberikan untuk modal usaha agar supaya kedepannya kpm tersebut bisa sejahtera dan mandiri tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah sementara bagi lansia tunggal dan untuk disabilitas tunggal dan juga anak-anak tanpa keluarga ini akan dialihkan dari dirjen dinjam sos ke dirjen rehasos atau dirjen rehabilitasi sosial yang mungkin nanti kedepannya itu nanti akan dialihkan menerima bantuan dari pemerintah setiap bulan berupa berbentuk makanan selama 1 bulan perhitungannya yaitu 900 ribu rupiah nah untuk itu bagi kpm pkh dan bpnt semua sekarang kalian bisa melihat atau mengecek ktp keluarganya entah itu suami, ibu atau kpm sendiri yang menjadi kepala keluarganya apakah per bulan juli besok ini usianya itu 40 tahun ke bawah atau 40 tahun ke atas nah apabila usia kepala keluarganya itu 40 tahun ke atas maka tetap mendapatkan pkh dan bpnt yang mana untuk bulan depan ini untuk pencairan pkh tahap 3 2022 akan tetapi apabila per bulan juli besok usia kepala keluarganya itu 40 tahun ke bawah atau masih di bawah 40 tahun misalnya 25 tahun atau 30 tahun maka itu akan masuk ke dalam program peralihan bantuan untuk program kewirausahaan nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih